Bagi Anda para pengguna taksi, sebaiknya Anda patut meningkatkan kewaspadaan Anda saat memilih menggunakan jasa taksi. Pasalnya insiden perampokan di dalam taksi kembali terjadi. Kali ini terjadi di kawasan SCBD Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu lalu. Korban perampokan seorang karyawati swasta yang baru pulang bekerja di malam hari. Kemudian ia mencegah taksi yang diakininya adalah taksi berwarna putih wanto modus ini sudah kerap kali dilakukan dalam aksi perampokan di dalam taksi. Kondisi ini dipenarkan pemilik taksi ekspres yang sudah mengkonfirmasinya dengan korban dan polisi. Berbekal semua kejadian yang kerap menimpa penumpang taksi, ada baiknya penumpang mulai menyiapkan antisipasi demi keselamatan. Meski demikian, pelayanan keamanan angkutan jenis pribadi ini memang harus lebih diperhatikan. Izin operasi taksi dan data sopir taksi baiknya mendapatkan pengecekan dan evaluasi yang rutin dari pengelola dan aparat berwajib. Tim TV One mengabarkan.